oke kembali lagi di channelnya ruang oprek di video kali ini saya akan mencoba memodifikasi sebuah baterai HP ini adalah HP Xiaomi Redmi 4A yang sudah drop baterai bawahnya namun ini sudah pernah diganti sama pemiliknya dia menggunakan baterai bekas HP lain namun sayangnya kapasitas dari baterai tersebut kurang mumpuni ya disini saya menggunakan baterai bekas laptop tiga buah seperti ini ya bentuknya saya paralel tiga buah dengan kapasitas masing-masing 1000 mAh jadi total sekitar sekitar tiga ribuan ya alasan disini saya menggunakan baterai sel bekas laptop karena harganya yang lebih murah karena disini saya pakai yang bekas juga untuk kapasitas perpikisnya ini bisa mencapai 3000 mAh namun disini saya hanya menggunakan yang 1000 mAh karena harganya lebih murah lagi oke langsung saja kita solder di bagian kutub positif untuk kebal merah untuk bagian positif ini di baterai 18650 bekas baterai sel laptop ini dia ada coak di bagian baterainya ada layarnya kita solder aja seperti ini untuk bagian positif nah disini saya menggunakan kabel warna merah untuk positif dari baterai oke seperti ini ya Nah selanjutnya kita solder bagian dari negatifnya disini saya menggunakan kabel warna hitam kita solder seperti ini ini untuk kutub positif kutub negatif dari baterai kalau kalian berhasil jadi kalian bisa menggunakan kabel warna hitam nula-tengah kita berhasil kita lakukan kita berhasil kita lakukan Oke kurang lebih seperti ini Nah selanjutnya kita lepas baterai dari bekas Redmi 4A ini adalah baterai HP lain yang dipasang sebelumnya untuk kapasitasnya ini sekitar seribu seribuannya tapi ini udah drop jadi sebenarnya baterai dari Xiaomi Redmi 4A ini sudah dimodifikasi sebelumnya menggunakan baterai lain namun sayangnya baterai ini dia sudah drop agak sedikit kembung juga nah ini dia baterainya kita buang aja nah disini kita ada namanya IC Protector disini kita akan sambung positif negatif dari baterai ini ke bagian PCB IC Protector yang ada di HP Xiaomi saya akan kasih selasi disini di bagian positif negatifnya nah seperti ini tujuannya supaya tidak kena air soalnya ini saya akan pasang di bagian luar bagian luar dari casing Redmi 4A ini seperti ini ini saya akan lubangin untuk masukkan kabelnya nah oke seperti ini selanjutnya kita akan lem sebatanya ini di bagian back cover dari sum ini kebanyakan kita masukin dulu oke sekarang kita tinggal lem menggunakan lem lem oke oke selanjutnya untuk kabelnya ini kita sesuaikan panjang pendeknya kita potong aja karena ini terlalu panjang kita potong kurang lebih seginilah selanjutnya kita solid kabar dari baterai kebagian IC Protector disini di IC Protector nya sudah ada tanda polaritas bagian baterai positif dan negatif jadi kita tinggal pasangkan aja kabel warna merah yang dari baterai itu untuk positif sedangkan kabel warna hitam untuk negatif jadi kita tinggal langsung sodar aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk melakukan penyederhan ke bagian IC Protector silahkan jangan sampai kebalik antara kutub positif dan negatif oke jadi hasilnya seperti ini kita kasih isolasi di bagian kabarnya seperti ini supaya tidak bergeser kemana-mana kita tinggal pasangkan aja oke pemasangannya sudah selesai jadi hasilnya seperti ini ya kita coba hidupkan oke kita tunggu sampai butingnya ini selesai oke HPnya sudah menyalah ya kita coba aja buka ya Oh ini kunci ya saya buka dulu sandinya oke jadi seperti ini ya dengan menggunakan baterai bekas laptop sudah bisa menghidupkan sebuah HP di sini baterainya dalam kondisi 67% dan mungkin untuk dari bentuknya ini ini sendiri terlihat agak gimana ya tapi disini kita akan coba mengecasnya apakah bisa ya oke mengecas dia tawar sebentar ini jacknya agak longgar nah oke sip oke untuk modifikasi kali ini sudah berhasil ya HP berjalan dengan normal oke demikian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan juga subscribe channel ini terimakasih telah menonton setengah sambil to you to Terima kasih.